seperti bedak bayi lembut sekali dan di tangan kita itu ada bekasnya jadi dua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman semuanya bagaimana kapannya semoga teman teman semuanya selalu diberikan kesatuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah kita di siang yang cerah ini teman teman bisa bertemu lagi ya teman teman guna membahas seputar perawatan buah yang di kebun ini teman teman di kebun kita ini ada buah jambu biji merah yang sudah mengeluarkan buah dan sudah menjadi besar dan siap panen kemudian juga muncul lagi bunga bermekarannya di jambu ini terus buah terus kemudian ada belimbing bangkok merah yang bunganya luar biasa sudah muncul banyak ini ya maaf alhamdulillah kemudian ada albukat aligator rusia 4 tahun yang masih di fase vegetatif atau recovery setelah atau pasca panen teman teman nah ini daun daun muda yang masih banyak ya teman teman jadi masih sekitar 1 bulan setengah dari pasca panen mulai daun muda yang hijau mulai besar dan insya Allah segera menjadi hijau tua dan tua teman teman oke sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment setelah subscribe ya teman teman agar teman teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman teman nah tentunya kita selalu memberikan tips tentang perawatan sehari-hari ya teman teman selisih satu hari sekali lah seperti itu ya jadi cara penyemprotan cara pemupukan kemudian cara pembahas semian hama seperti apa cara perawatan lingkungannya disini seperti apa jadi tetap kita sebilkan teman teman agar teman teman bisa apa ya membuat perbandingan ya dengan kebun teman teman jadi mungkin bisa seperti ini atau bisa dengan tipe teman teman masing-masing oke hari ini kita akan membuat racikan kasih rumah lagi ya teman teman untuk kita aplikasikan di alpohat kita agar segera mengeluarkan buah teman teman nah itu ya teman teman oke jadi nanti yang kita beri kalsium ini yang ini yang recovery ini sama yang itu oh enggak yang kecil aja di bagian sana kita beri ya ada yang bawahnya itu masih kecil kita berikan kalsium agar apa batangnya biar lebih besar dan kuat lagi teman teman oke langsung saja kita ke cara pembuatannya oke teman teman sudah kita siapkan alatnya ada ember yang biasa kita gunakan ini sebenarnya banyak di kita dan ada satu sendok makan ada kalsium yang selalu kita gunakan teman teman nah ini disini tulisannya mes lima ribu teman teman jadi kita barusan dapat lagi karena ini sulit ya untuk dapatnya nah ini kita gunakan sendiri nah ini kalsium mer kalsitop nah ini di orang yang tidak ada tidak tahu ini asli apa ini mesnya lima ribu tulisannya mungkin di untuk yang aslinya yang empat ribu dan untuk kandungannya ini ya kalsium karbonat ini sembilan puluh sembilan persen jadi kandungannya sembilan puluh sembilan persen kalsium ini cu-nya seperti ini fw-nya ini buah-nya ini buah-nya ini jadi ini tidak tahu ini mungkin kurang real tapi ini solusinya ini buah solusi buah pecah rontok buah busuk kebyatan asam buah bajang nah itu teman teman ini sudah kita berhentikan dan kita gunakan berkali-kali dan hasilnya sudah terlihat di kita alhamdulillah maka dari itu kita akan menggunakan ini terus sama kita coba-coba kalsium yang lain mungkin bisa lebih banyak lagi dapatnya panen gitu ya teman teman oke langsung saja kita tuangkan akhirnya sudah kita siapkan nah ini satu ember ini kita punya banyak ember seperti ini ya jadi banyak sekali embernya nah ini sudah ini nanti kita beri 2 sendok saja teman teman 2 sendok makan ya oke nanti kita taruh dulu nah oke teman teman ini kalsium yang saya pegang ya yang biasa kita gunakan nah ini kalsium ini sangat insya Allah mandur sekali ya teman teman karena ini ya ini kelembutannya sangat lembut ini seperti seperti bedak bayi lembut sekali dan di tangan kita itu ada bekasnya jadi lembut sekali jadi kalau ciri-cirinya mes tinggi itu seperti bedak bayi ya lembut itu mesnya tinggi tapi kalau mesnya rendah itu ya kasar seperti apa ya itu apa ya kalau kasar ya itu ya teman teman langsung kita gunakan yang jelas itu ya seperti bedak bayi yang lembut sekali itu itu mes 4 ribu yang kita gunakan 2 sendok yang full seperti ini kita tuangkan nanti kita aduk-aduk kita aduk-aduk yang kondisinya masih agak gerdil mungkin ya karena kurangnya kohe ayam kita aduk-aduk sampai merata biasanya ini di bawah di bawah ada yang menggumpal jadi harus kita ratakan oke ini nanti kita biarkan 10 menit dulu ya sekitar 5-10 menit yang penting biar larut semuanya tapi cepat yang ini beda dengan yang mes 2.500 2.500 ini kayak susu memang susu oke kita skip dulu kita pause dulu oke sudah ya teman-teman kita langsung saja cari bohon kita yang ada di sebelah sana petik sekali di sana teman-teman nah oh ya ini untuk apokat kita yang ini daun-daunnya sudah mulai jauh tua jadi semoga saja siap mengeluarkan bunga teman-teman kita tunggu saja semoga cepat harapan kita seperti itu meskipun alpukat itu lama tapi harus tetap kita rawat karena keluarganya saat ini masih tinggi cari nah ini untuk yang di sebelah kanan ini bunga sepatu ya teman-teman bunga sepatu yang dirawat sebelum rupa kenapa bentuknya seperti ini karena yang bawah dimakan kambing beda dengan dipotong langsung kalau dipotong langsung itu bisa tumbuh cepat tapi kalau dimakan kambing kena air leurnya hewan itu untuk tumbuhnya lama sekali untuk daunnya itu ya jadi kalau teman-teman punya pagar seperti ini seperti ini bisa dipotong dipotongnya jangan sampai dimakan hewan-hewan kena karena mengapa bisa lama untuk daunnya ini dia yang masih kedim kita berikan kita berikan ini kita berikan di paling terluar ya dengan jadi jadi dua pohon wah ini ketutup ini ini masih ini kita tambahkan ke sini sini yang juga masih kerdil oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk aplikasinya satu meter dari batang ini manfaatnya banyak sekali jangan lupa untuk pengaplikasi kasum ini bisa satu bulan sekali bisa tergantung kondisinya apa pohonnya teman-teman seperti apa ini kan maksud saya untuk penguatan batang akar kemudian ada daun biar lebih bagus lagi ya batang juga lebih besar lagi dan seperti itu oke terima kasih teman-teman sudah menikmati video kita hari ini ini ada beberapa tips ya tadi semoga teman-teman bisa membuat persendingan ataupun punya acara tersendiri muncul jangan di sharing di channel ini biar channel ini tambah berkembangan oke terima kasih kami mengguguri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh